Bakal Capres Anies Baswedan mengunjungi pondok pesantren di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangrang. Selain bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh agama, kedatangan Anies juga untuk memperingati Hari Santri Nasional 2023. Bakal Capres Anies Baswedan memberikan sambutan di depan ribuan santri yang dengan rela menunggu kedatangannya sejak pagi hari. Di saat yang bersamaan juga, Anies bersama sejumlah tokoh agama melakukan doa bersama untuk Palestina yang saat ini tengah diguncang konflik dengan Israel. Dalam sambutannya, secara tersirat Anies meminta kepada para santri dan masyarakat yang hadir untuk mendukungnya dalam Pilpres mendatang. Dengan menggaungkan isu perubahan, dirinya berulang kali meminta agar terpilihnya pemimpin baru yang akan memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan.